Dalam dua kali penutupan tempat hiburan malam, pemerintah Provinsi DG Jakarta menerjunkan Satuan Polisi Pamung Praja Perempuan. Tujuannya adalah mengurangi kericuhan. Dan ternyata strategi Pemprov BKI ini berhasil para Sri Kandi saat POPP bisa menutup semua tempat hiburan malam tanpa terprovokasi. Tegas dan garang, begitulah kesan yang muncul saat anggota Satu POPP melakukan tugasnya. Tak jarang para pedagang yang menjadi sasaran razia takut bahkan menangis. Namun, pemerintah Provinsi DG Jakarta sedang mengurangi kesan menakutkan ini. Salah satunya dengan menerjunkan Satu POPP perempuan. Para Sri Kandi ini diturunkan untuk menyegel tempat hiburan malam, salah satunya Alexis, pada akhir Maret lalu. Pada awalnya sempat terjadi aksi saling dorong. Bukan hanya itu, para petugas juga dihadang bekas karyawan Alexis yang berunjuk rasa menanyakan nasib mereka setelah Alexis ditutup. Kalau tidak menghidang kami masuk ke dalam, berarti Bapak salah menutup tugas untuk menjalankan tugas. Setelah menunjukkan surat tugas, perwakilan Satu POPP berhasil masuk, penyegelan pun berakhir tanpa terjadi kericuhan. Berhasil menutup Alexis tanpa kekerasan, membuat para perempuan ini kembali diterjunkan untuk menutup tempat hiburan malam yang bermasalah. 19 April 2018, puluhan Serikandi Satu POPP DG Jakarta dikerahkan untuk mengecek penutupan dan menyegel diskotik eksotik dan sense karaoke. Selain itu, mereka menyegel restoran yang berada di lingkungan tempat hiburan tersebut. Meski diterjunkan untuk mengurangi kekerasan, Satu POPP ini tak kalah tegas dalam menjalankan tugas. Wakil Gubernur DG Jakarta, Sandiaga Uno misalnya menyebutnya dengan senyum tegas tanpa terprovokasi. Cantik-cantik semua hari ini. Senyum-senyum dong. Nanti senyum ya. Senyum, tegas, dan kalau ada yang memberikan provokasi, jangan sampai terprovokasi. Kita udah ngobrol ini sama tamu. Jadi di studio sekarang sudah hadir nih Pak Mirsa, Satu POPP Wanita ada Mbak Henni Yusvida dan juga Mbak Lely Tambunan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak-Mbak. Satu POPP, kalau Ibu Lely? Saya kebeneran baru bergabung 7 bulan ya. Baru 7 bulan. Sebelumnya apa? Seperti di dinas perhubungan saya. Oh, di dinas perhubungan saya. Oh, di dinas perhubungan. Kok bisa ada dinas perhubungan ke Satu POPP? Itu ditugaskan saja begitu? Iya, kita siap ditempatkan dimanapun saja. Hmm, gitu ya. Jadi pokoknya ini siap perintah gitu ya, kurang lebih. Kalau Mbak Henni? Udah 15 tahun. 15 tahun? Waduh, ini Satu POPP-nya senior nih. Iya. Jangan macam-macam, Dania. Betul. Jangan-jangan dari awal bergabung maunya memang di atas TupOPP begitu, Ibu? Tidak. Saya dari rekulmen umum, itu tahun 97. Sebelumnya tidak bertugas di Satu POPP, tapi di Mawil Hansip, baru sekitar 2003 baru kita gabung, saya bergabung dengan dinas, dulu dinas Trantip dan Limas, sekarang Satu POPP Provinsi DKI. Tapi sudah berhubungan dengan dunia keamanan begitu, kurang lebih ya, sudah lama ya. Iya. Nah, ini kan sekarang ada pendekatan baru nih dari Satu POPP itu ya, yang biasanya kan image dari Satu POPP itu kalau misalnya menertibkan, wah itu rame. Biasanya kan, lalu kemudian sekarang ada pendekatan menerjunkan para Satu POPP Wati lah, kurang lebih ya, bicaranya kayak gitu. Hasilnya gimana sejauh ini, apakah lebih baik atau gimana? Mungkin dari Mbak Lely deh. Mungkin ini pola baru ya dari Pak Gubernur kita, sama Pak Kasat kita ya, pimpinan POPP tertinggi kita, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kalau sama laki-laki mungkin ya. Karena di sisi perempuan kan ada sifat keibuan, buat berdialog secara persuasif, humanis mungkin seperti itu. Jadi inilah mungkin cara supaya perempuan yang di depan gitu. Oke, kalau Bu Heni, sejauh ini memang betul ada penerimaan lebih baik dibandingkan dengan Satu POPP laki-laki? Ya seperti teman-teman lihat ya semua, Alhamdulillah tiga kali kami melakukan penutupan, tempat hiburan, sama sekali tidak ada konflik yang berarti gitu loh. Memang baru Alexis yang pure wanita yang diturunkan, karena sebelum-sebelumnya biasanya kalau pelaksanaan kegiatan, penertiban, penutupan, biasanya di backup oleh ada pria ya. Kami kadang-kadang malah di belakang, tapi untuk kali ini benar-benar Pak Gubernur minta... Maunya perempuan semua, begitu ya. Ada ini nggak, ada cerita nggak ketika lagi menertibkan Alexis waktu itu, ketika perempuan semuanya, apakah ada kendala yang dihadapi nggak sama teman-teman Satu POPP? Kendala sedikit ya, karena kan memang kami mendapatkan perintah untuk memastikan tempat hiburan Alexis sudah tidak beroperasi sekitar jam 11. Sementara kami langsung terjun ke lapangan jam 2. Oh hari itu juga? Jadi hari itu juga benar-benar surprise buat kita, karena sebelumnya kami nggak diinformasikan bahwa kami akan terjun 30 orang, Wanita semua, ke tempat hiburan Alexis itu. Jadi pada saat kami datang, memang ada sedikit kendala, karena ada seperti penjagaan. Ada demo karyawan, ex-karyawan Alexis, namun dengan dialog, dengan pendekatan. Dalam persuasi, Alhamdulillah kami bisa masuk ke dalam gedung Alexis dari lantai 1 sampai lantai 8 untuk memastikan bahwa di dalam sudah tidak beroperasi lagi. Nah itu naik tangga, ya ya, liftnya mati. Karena liftnya mati itu berapa lantai kalau tidak salah? Lantai lantai. Wah, kita memastikan lantai per lantai untuk... Itu dialognya kayak gimana sih kalau boleh dicontohkan, misalnya, apa yang diucapkan, katakanlah ini saya nih yang punya diskotik gitu. Terus saya nggak mau nutup gitu, saya nggak mau nutup nih diskotik saya nih. Terus kayak gimana nih ngomong sama saya yang biasanya. Kita biasanya berdialognya itu, kita kan sudah sunyi, pasti kita ke lokasi membawa surat perintah. Seperti itu, kita datang, selamat siang Pak, kita dapat surat perintah untuk memastikan bahwa benar-benar lokasi tersebut sudah tidak beroperasi. Berarti kita harus masuk ke dalam untuk memastikan, kita harus foto-foto memang tidak beroperasi gitu. Jadi, ya, Bapak tersebut melihat surat tugas kita kan, kalau dia bisa kalau dihalangin kan dia menghalangi petugas. Iya, jadi mau tidak mau menerima ya. Tapi ada tidak cerita, karena yang sering kita beritakan juga suka ada penolakan juga nih dari beberapa pihak. Gesekan, gesekan. Gesekan, kalau itu melihat dari tiga kasus, kalau misalnya di kasus-kasus yang lama atau yang memiliki usaha itu warga biasanya suka ada gesekan, tidak sih Bu? Oh, suka. Kalau saya kan di wilayah, saya kebenaran di Kecamatan Koja, suka ada, kita sedang penertiban lokasi bahwa berdagang tidak boleh di trotoar, atau di badan air. Ada ibu-ibu tuh yang sampai buka baju, perlawanannya seperti itu. Saya memang nabrakkan diri aja nih, saya nih. Nah, itu bagaimana proses pendekatannya? Iya, sebelumnya kami sudah bawa sarung ya, supaya dia, kan kalau laki-laki yang bersama-sama. Jadi memang sudah stand-by ya, Bu? Iya, saya selalu bawa antisipasi seperti itu. Akhirnya suka macem-macem deh, gayanya pedagang untuk menolak, dipertikan gitu. Ya kita tetap berdialog-berdialog humanis lah, membuat dia supaya mengerti. Akhirnya pas setelah dia mengerti, oh iya Bu nanti kita tata lagi, jangan di sini ya Bu, selalu dia mau. Itu ada ini nggak sih, maksudnya perasaan nggak tega gitu. Misalnya kalau ngelihat ya, jadi ibu-ibu tua gitu. Nah itu gimana tuh, cara apa ya? Menenangkan diri. Menenangkan diri atau berdamai dengan diri, ini tugas, tapi kasihan juga. Itu gimana caranya ininya, berkomprominya? Sudah pasti itu ya, apalagi kita seorang ibu ya. Mereka kebanyakan seperti penertiban pedang kaki lima contohnya. Mereka kan hanya berjualan, berdagang, cuma berdagang tidak pada tempatnya. Kami memberi pengertian kepada mereka bahwa boleh berjualan. Jadi pemerintah DKI Jakarta tidak melarang orang untuk berusaha dan mencari nafkah. Cuma pada tempat yang sudah ditentukan. Jadi tidak pada tempat yang melanggar. Karena seperti di trotoar, mereka berjualan di trotoar. Kami memberi pengertian bahwa di sini ada hak orang lain yang dilanggar. Hak pejalan kaki. Jadi kita pendekatannya secara keibuan ya Pak. Mau utamakan persuasif. Jadi mereka juga, Alhamdulillah selama saya bertugas di lapangan, Alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali. Ya kalau sedikit pasti ada leyat. Cuma bukan yang sifatnya besar, masif, keras. Atau sampai bentrokan fisik tidak pernah. Nah ini bicara tentang keibuan nih. Nah saya pengen tahu, kalau mendekati anak atau suami di rumah, pakai gaya satpol pepe nggak nih? Oh tidak. Beda lagi. Pasti tidak. Jangan kebawa gaya satpol pepe. Saya sudah ada surat perintah ini ya. Bagaimana kalau kayak gitu? Pasti tidak. Kalau ke anak ya biasa, kita di rumah kan sudah tidak baju satpol pepe. Tetap kita ngomong anak, tetap kita berdialog sama anak, ada PR apa bagaimana. Ada pelatihan khusus juga sih Bu? Selain naluri ya. Naluri kan mau tidak mau, kita pendekatannya ya pasti harus dilakukan seperti itu. Ada pelatihan? Oh ada, ada. Jadi setelah kita diterima di satpol pepe, ada namanya latihan pol pepe dasar. Itu biasanya yang kita latih di sekolah polisi Lido. Di Lido itu satu bulan setengah. Nanti berikutnya ada lagi latihan pol pepe lanjutan. Jadi ada beberapa pelatihan yang memang harus dan wajib dimiliki oleh satpol pepe. Wow, kayaknya itu meliputi fisik dan juga sikis ya Bu ya? Iya. Saya takutnya nanti Bapak di rumah gitu, nanti Ibu pakai satpol pepe udah langsung takut aja. Iya lah, eh jangan kalau perempuan-perempuan tadi ya bisa naik pakai tangga ke lantai kegelapan. Keren kan? Tapi saya setuju lah dengan pendekatan yang baru ini ya. Karena memang kota ini kan butuh pendekatan yang lebih humani. Betul. Kemanusiaan, pendekatan ya. Karena kan penegakan perda itu tidak harus dengan kekerasan gitu. Kita lebih sekarang ini, daerah yang saat ini lebih mengutamakan ya, mengedepankan persuasif dan humanis gitu. Dialog. Lebih medialog, betul. Dialog. Itu yang paling penting gitu loh. Makanya sekarang juga dialog lancar banget ya. Karena memang sudah terbiasa dialog pernah kali ya. Betul. Karena kan kita bukan pihak-pihak yang ingin dirayu-rayu juga ya. Tapi terima kasih banyak. Iya. Bu Lely, Bu Heni sudah bergabung bersama kami di Good Morning. Selamat kembali bertugas ya. Tetap semangat ya untuk bisa berdialog dengan warga Jakarta. Dan mohon dukungan juga ya. Siap, siap. Teman-teman media. Semoga selamat untuk kebaikan kota Jakarta. Kita pasti akan dukung lah. Terima kasih banyak ya Mbak Hini dan juga Mbak Lely. Terima kasih.